bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada sebuah kasus yaitu melepas shock atau per sebuah mobil namun lupa untuk mengikatnya maka video ini akan saya buat cara mengepres atau mengecilkan tirsockbacker kita langkah pertama itu kita borok dulu lalu setelah itu nanti kita siapkan kawat yaitu kawat cemuran nanti kita ikat setelah per terpres atau tertekan yaitu mulai mengecil nanti setelah bener-bener pernya udah masuk atau sudah kecil kita ikat dengan kawat cemuran yang kita beli di toko bangunan mencara menyatukan dua ujung kawat untuk menahan per agar tidak tertarik mulur lagi jadi kita kencangkan dulu untuk kawat yang pertama nanti kita akan melakukan yang kedua di bagian sebelah yang satunya ini untuk yang pertama dulu kita kencangkan supaya nanti tidak kendor lagi dan tidak melar karena akan mengembang kita kencangkan teman-teman agar tidak lepas kita pastikan kita pastikan kawat sudah kencang ya film masih ragu kita kencangkan dengan kuat kawat ini lumayan kuat untuk menahan air nah untuk selanjutnya kita dongkrak juga yang satunya kita dongkrak perlahan-lahan saja teman-lahan saja teman-teman karena tadi lupa mengikat pernya jadi ini pernya terlepas ya kita dongkrak perlahan-lahan saja teman-teman dengan posisi tegak nanti diperkirakan kalau bodi mobil sudah sampai mau terangkat itu menandakan per sudah mengecil ya ini dan udah mulai keras kita siapkan tali atau kawat-kawat jemuran nanti kita masukkan ke dalam per itu nanti kita ikat kawat-kawat jemuran cukup kuat untuk menahan pernya kita ukur dulu nanti kita jadikan dua kawat jadikan satu untuk nanti melepasnya atau pernya tidak lepas lagi ya ini kawatnya dua kawat kita jadikan satu kita masukkan ya kita masukkan nah ini setelah terikat pernya jadi mengecil mungkin itu saja video mengenai cara mengikat per untuk mobil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati